Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A7 2018 jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kita sudah beberapa kali mencoba untuk mengacak pola kunci layarnya tetap tidak ketemu juga untuk handphone Samsung Galaxy A7 2018 cara mengatasi lupa kunci layar bisa dilakukan dengan mereset handphone ini melalui recovery mode namun dengan konsekuensi semua data pada handphone ini akan hilang karena pada posisi terkunci layarnya handphone tidak bisa kita matikan maka kita gunakan menu restart untuk mematikan handphone ini jadi langsung saja kita tekan tombol power kemudian kita pilih menu mulai lagi atau restart kemudian setelah handphone ini restart muncul logo Samsung dengan cepat kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol power kita tunggu sampai muncul logo Samsung di layarnya kemudian lepaskan tombol powernya tahan terus tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode seperti ini selanjutnya kita akan lakukan wipe data menggunakan menu-menu yang tampil di recovery mode ini bisa kita turunkan menggunakan tombol volume bawah ke menu wipe data slash factory reset untuk oke-nya kita tekan tombol power saja kemudian turunkan lagi ke bagian ukulela kabusa idata yasembon ini kemudian kita tekan tombol power lagi untuk oke-nya perhatikan di bagian bawah layarnya ada keterangan wiping data kita tunggu sampai proses wiping datanya selesai kalau sudah data web komplit seperti ini kita bisa kembali ke atas kita akan restart handphone ini dengan memilih menu reboot system no kita bisa tekan tombol power saja maka otomatis handphone akan langsung restart selanjutnya handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama untuk durasi loadingnya sendiri kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit pada saat proses loading seperti ini usahakan handphone jangan sampai kehabisan baterai jika kita tahu kondisi baterainya dalam posisi kritis di bawah 10% teman-teman bisa menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data atau bisa kita hubungkan ke charger agar daya baterai tetap terjaga dalam posisi seperti ini handphone sudah teriset semuanya data hilang, kunci layar juga hilang yang perlu diantisipasi adalah akun google apakah nanti handphone ini meminta verifikasi akun google pada saat proses setupnya atau tidak oke untuk durasi loading pada video ini aku percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu selanjutnya setelah selesai proses loadingnya bisa kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu namun jika akun google tidak meminta verifikasi disini kita sudah ada notifikasi yang muncul yang menandakan bahwa handphone ini di reset secara paksa menggunakan recovery mode maka untuk melanjutkan proses setupnya kita diminta untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler sampai disini sudah ada perasaan gak enak bisa jadi handphone ini terkunci akun google nya jika ternyata handphone meminta verifikasi akun google teman-teman harus meloginkan akun google pada handphone ini tapi akun google yang bagaimanakah yang bisa kita loginkan pada handphone ini sebelumnya disini ternyata handphone meminta konfirmasi kunci layar yang jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa pola kunci layarnya namun di atas kunci layar ini ada menu gunakan akun google saya disini kita diminta untuk verifikasi akun google yaitu akun google atau email google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika kita ingat emailnya silahkan ketikkan saja kemudian berikutnya masukkan passwordnya dan setup handphone ini sampai ke tampilan menu jika kita lupa akun google nya maka kita akan bypass saja yang kemarin sudah kita bahas atau linknya silahkan bisa klik di pojok kanan atas video ini cara bypass akun google pada Samsung Galaxy A7 2018 untuk sementara sampai disini dulu terima kasih sudah menyimak mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!